selamat menikmati Sikopat Jepang Nah kali ini saya bakal kasih dua-duanya untuk kalian Sikopat Jepang plus Sikopat Indo Film ini berjudul Killers yang dirilis pada tahun 2014 Bercerita tentang seorang jurnalis asal Indonesia yang sedang terpuruk akibat obsesinya dalam membongkar kasus politikus besar Hal ini mengakibatkan rumah tangga dan karirnya menjadi berantakan dan di saat hidupnya dipenuhi banyak masalah Tanpa sengaja dia melihat salah satu video seorang Kopat yang sedang menyiksa korbannya sampai tewas Dan ternyata hal itu malah membangkitkan si Sikopat di dalam dirinya Dia merasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Sikopat itu Hingga akhirnya mereka malah beraliansi menjadi dua Kopat beda negara Oke lah, daripada kalian makin penasaran Mending kita langsung aja masuk ke alur Filmnya Enjoy The Video Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang berusaha kabur dari kejaran pria misterius Namun pada akhirnya wanita itu berhasil ditangkap dan dibawa ke sebuah ruangan Dimana di dalam ruangan tersebut sudah terdapat beberapa kamera yang standby Lalu sambil memvideokan aksinya pria misterius itu mulai menyiksa si wanita sampai tewas Diketahui pria misterius itu bernama Nomura Dia adalah seorang eksekutif muda asal Jepang yang memiliki jiwa Sikopat di dalam dirinya Setelah itu layaknya seorang YouTuber Nomura mengedit video penyiksaan tersebut Lalu dia pergi ke sebuah warnet dan mengunggah videonya ke sosial media Kemudian kita beralih ke pemuda Indonesia bernama Bayu dan dia berprofesi sebagai seorang jurnalis Pada malam itu mungkin juga karena dia lagi gabut Si Bayu menonton video penyiksaan yang tadi di upload oleh Nomura Keesokan harinya terlihat si Bayu yang sedang bersiap untuk meliput seorang politikus besar bernama Dharma Dharma adalah seorang politikus besar yang memiliki skandal KDRT terhadap istrinya Namun karena nama besarnya di dunia politik dia pun berhasil menutupi semua itu Kalian tahulah Lu punya jabatan, lu punya kuasa Semua pertanyaan reporter tentang si Dharma dijawab oleh kuasa hukumnya yang bernama Robert Di sini terlihat Bayu tidak puas dengan jawaban dari kuasa hukumnya Dharma Lalu dia pun berinisiatif untuk mencegat rombongan Dharma di parkiran basement Sesampainya di basement Bayu menghadang rombongan Dharma Namun sayang dia malah dihajar oleh anak buah Dharma dan kameranya pun juga dihancurkan Lalu Shin beralih ke Jepang Dimana Nomura sedang menyiram tubuh korban sebelumnya dengan air keras untuk menghilangkan jejak dari aksinya Dengan sangat detail dia membersihkan setiap sidik jari yang tertinggal Nah mulai dari sini Shin akan bolak-balik ke Jepang sama ke Indonesia Singkat cerita di malam harinya Nomura melihat seorang wanita bernama Hisai yang berniat ingin mencelakai adiknya yang bernama Soichi Lalu secara diam-diam Nomura mengikuti Hisai dan adiknya sampai ke sebuah toko bunga Di sisi lain terlihat si Bayu yang tengah merenungi nasibnya Karena dulu Bayu pernah mencoba menguang kasus KDRT yang dilakukan oleh Dharma Namun dia gagal mengungkap kebenaran dari kasus tersebut Dan hal itu malah membuat karirnya hancur Sampai dia harus berpisah dengan istrinya Ketika Bayu membuka laptopnya dia kembali melihat video terbaru yang diunggah oleh Nomura Namun hal itu terhenti karena sesaat kemudian anaknya yang bernama Ellie memanggil dan meminta untuk diantarkan pulang ke rumah ibunya Bayu pun langsung mengantarkan Ellie pulang ke rumah mantan istrinya yang bernama Dina Sesampainya di sana Bayu langsung meletakkan Ellie di kasur Lalu dia bertemu dengan si Dina Di sini meskipun mereka telah berpisah Bayu dan Dina tetap berhubungan baik karena mengingat hal itu untuk kebaikan anak mereka Kemudian Sin kembali ke Nomura yang mendatangi toko bunga milik Hisai Wanita yang semalam ingin mencelakai adiknya Nomura berniat ingin membeli bunga di sana Namun tidak lama kemudian di seberang jalan ada seorang pria tua yang sedang memarahi segerombolan anak-anak karena sudah menggores mobilnya Melihat hal itu Nomura pun mendekati mereka dan menanyakan apa yang sedang terjadi Tapi pria tua itu pun juga memarahi Nomura karena ikut campur dalam urusannya Lalu tiba-tiba Nomura membisikkan sesuatu ke pria tua itu yang membuat dia langsung terdiam lalu meninggalkan mereka begitu saja Saat kembali ke toko Hisai bertanya ke Nomura apa yang dibisikannya ke pria tua tadi sampai bisa membuatnya ketakutan dan pergi begitu saja Nomura pun dengan santai menjawab kalau dia telah mengingat pelat mobil pria tua itu dan dia akan memotong-motong tubuhnya lalu meletakkan potongan itu ke dalam bagasi mobil Mendengar hal itu Hisai hanya tertawa karena menurutnya perkataan Nomura hanyalah sebuah candaan untuk menakuti pria tadi Tentu di sini Hisai tidak tahu Nomura ini aslinya siapa Kita kembali ke Bayu yang sedang berada di dalam taksi Ketika terbangun dari tidurnya dia bingung karena taksinya berhenti Tidak lama kemudian ada seorang pria berpenampilan seperti preman langsung masuk ke dalam taksi itu Ternyata supir taksi tersebut merupakan komplotan preman itu untuk menodong si Bayu Awalnya Bayu pasrah dan memberikan barang-barang yang dia miliki Namun si sopir malah membahas tentang anaknya yang membuat Bayu akhirnya mulai melawan Singkat cerita Bayu pun berhasil membunuh preman dan supir taksi tersebut Di saat yang bersamaan terlihat Nomura sedang membawa seorang wanita cantik yang akan menjadi korban selanjutnya Dengan topeng khas ala psikopat dan sambil memegang kamera Nomura langsung memukul wanita itu menggunakan tongkat baseball Tidak hanya itu Dia juga memasukkan tongkat baseball itu ke mulut si wanita Lalu kemudian Setelah melakukan aksinya dengan santai Nomura duduk dan menyantap sepiring daging sambil menatap bunga yang dia beli dari toko Hisai sebelumnya Kita kembali lagi ke Bayu yang sudah berada di rumahnya Di sini dia masih trauma dan mengingat dengan jelas kejadian yang dia alami semalam dan ternyata dia juga sempat merekam detik-detik kematian dua penodong tersebut Sama halnya seperti Nomura dia juga mengunggah rekaman video itu ke internet dan ternyata video itu ditonton oleh Nomura yang membuat dirinya tertarik dengan si Bayu Dan akhirnya Nomura pun menghubungi Bayu lewat website khusus yang telah dia siapkan Bayu yang panik karena takut kalau identitasnya akan terungkap akhirnya terpaksa dia pun merespon pesan dari Nomura Bayu memulai percakapan dan bertanya tentang identitasnya Nomura membalas dan berkata jika Bayu sangat mudah ditemukan dan dilacak Bayu kembali bertanya kenapa dia berkata seperti itu Nomura pun menjawab bahwa dia juga sama sepertinya tapi disini Bayu tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Nomura lalu Nomura menjelaskan jika pembunuhan pertama selalu datang tanpa perencanaan dan kau akan menyukainya disini Bayu masih menyangkal jika dirinya menyukai pembunuhan yang telah dilakukannya semalam lalu dia pun menutup obrolan mereka kemudian ketika Bayu mengantar Eli pulang ke rumah Dina dia diajak makan bersama oleh keluarga si Dina di meja makan itu juga terlihat ada seorang pria bernama John dan John ini merupakan orang yang ingin dijodohkan ke Dina oleh ayahnya disana ayah Dina sangat memuji diri John sedangkan si Bayu selalu disindir seakan dianggap sampah oleh ayahnya Dina dan hal itu membuat jiwa psikopat Bayu semakin bergejolak Bayu mulai membayangkan jika dirinya membantai keluarga dari mantan istrinya tersebut singkat cerita setelah makan siang bersama Bayu pun pulang ke rumahnya karena rasa penasarannya disini Bayu kembali menghubungi Nomura lalu kemudian Nomura bertanya ke Bayu siapa yang berikutnya Bayu pun menoleh ke arah TV dan memutuskan untuk memburu si Robert kuasa hukumnya si Dharma dia pun mulai mempersiapkan diri dan mengintai gerak-gerik si Robert di sisi lain Nomura kembali mendatangi toko bunga Hisai dan kemudian dia memberikan sebuah konsol game kepada Soichi disini terlihat bahwa Hisai mulai mempunyai perasaan ke Nomura dan dia mulai tak segan menceritakan latar belakang dari kehidupannya Hisai menceritakan tentang adiknya yang ternyata memiliki autisme yang membuat dia kesulitan berinteraksi dengan orang lain Nomura pun merespon dengan menceritakan tentang dirinya yang dulu mempunyai seorang kakak perempuan namun kakak perempuannya meninggal dunia karena kecelakaan lalu tidak lama kemudian orang tuanya juga meninggal dunia karena insiden kebakaran mendengar mendengar hal itu Hisai pun jadi tersentuh dan menyemangati Nomura tapi sayang disini Nomura membuat kesalahan karena dengan entengnya dia bilang jika kematian lebih baik untuk adiknya Hisai sontak Hisai pun pergi meninggalkan Nomura kita kembali ke Bayu yang sudah menyelinap ke dalam rumah Robert dan dia langsung menodongkan pistolnya ke si Robert akan tetapi Robert melawan dan menyerang Bayu hingga perkelahian pun tidak dapat terhindarkan tapi untungnya dia berhasil menangkap dan memborgol si Robert lalu disini Bayu menanyakan keberadaan Dharma kepada Robert karena sudah terpojok akhirnya Robert memberitahu jika Dharma sekarang berada di sebuah hotel yang bernama Star dan dia juga memberikan catatan jadwal dari kegiatan yang dilakukan oleh si Dharma kemudian setelah itu Robert kembali memohon agar dirinya dilepaskan namun si Bayu tidak menghiraukannya sambil merekam Bayu pun mulai melakukan aksinya dengan membakar si Robert kita kembali lagi ke Nomura yang mulai mengintai korban berikutnya yaitu seorang wanita malam bernama Midori Nomura pun mengajak Midori ke rumahnya sama seperti korban-korban yang lainnya namun ketika di perjalanan Nomura malah melihat sosok Midori adalah Hisae hal itu pun menyebabkan mobilnya jadi oleng disini Midori yang kesal meminta Nomura untuk menghentikan mobilnya dan ketika berhenti di suatu tempat Midori langsung keluar dari mobil itu lalu sesaat kemudian gadun dari Midori yang bernama Ahmed datang dan langsung menghajar Nomura karena menurut Ahmed Nomura sudah merusak jualannya Nomura hanya bisa pasrah ketika dihajar oleh si Ahmed lalu Sin kembali ke Bayu yang baru saja sampai di rumah Dina dia kesana ingin bertemu dengan si Ellie namun ketika dia masuk Bayu melihat Ellie yang sedang bermain bersama John karena hal itu Bayu pun merasa cemburu dan menjadi marah dan akhirnya dia bertengkar dengan si Dina namun di tengah keributan mereka John yang udah kayak pahlawan kesiangan pun masuk dan mencoba menghentikan pertengkaran mereka Bayu yang memang dari awal sudah emosi gara-gara John dia pun langsung menghajarnya kembali lagi ke Nomura yang tanpa sengaja dia melihat adik Hisai sedang diganggu oleh anak-anak lainnya tapi disini Nomura menghiraukannya lalu ketika di persimpangan jalan Nomura menghampiri Soichi dan mengajaknya masuk ke dalam mobil kemudian Nomura memberikan stun gun ke Soichi dan menghasutnya untuk membalas perbuatan dari anak-anak nakal itu kemudian dengan polosnya Soichi menuruti perkataan Nomura dan menyerang anak yang mengganggunya tadi singkat cerita ketika sedang berada di rumah Hisai pun menelponnya untuk bertanya soal Soichi namun karena Nomura peduli dengan Hisai dia pun menyarankan agar Hisai menjauhi dirinya lalu tidak lama kemudian Bayu menghubunginya lewat video call disini akhirnya mereka tidak saling menutupi identitas dan wajah mereka lalu Nomura mengatakan bahwa sudah lebih dari 10 juta orang yang telah melihat video Bayu namun Bayu menjawab jika dirinya tidak membuat video itu untuk sebuah pertunjukan lalu Nomura bertanya kenapa Bayu menghubunginya Bayu menjawab jika dirinya ingin memahami sesuatu karena dia merasa ada yang berubah di dalam dirinya kemudian Nomura menjelaskan hal itu terjadi karena Bayu mulai menikmati pembunuhan layaknya seorang mentor Nomura memberikan motivasi ke Bayu agar dia melakukan sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya kemudian kemudian setelah itu Bayu langsung mendatangi Hotel Star tempat Dharma menginap sedangkan Nomura terlihat sedang mengintai Ahmed gadunnya si Midori sampai ke sebuah bar disini dia berniat ingin membalas perlakuan Ahmed sebelumnya kita kembali lagi ke Bayu yang sedang mengintai sebuah kamar di hotel tersebut ketika sudah memasuki kamar ternyata di dalamnya bukanlah si Dharma melainkan anaknya yang bernama Rizal karena dia melihat Rizal ingin mengambil senjata Bayu pun refleks menembak Rizal hingga membuatnya tewas di sisi lain ketika Nomura dan Ahmed bertemu di toilet Nomura langsung bertanya apakah dia masih mengingatnya perlahan Nomura mengeluarkan tangan lancip di kantongnya dan langsung mencocol Ahmed berkali-kali sampai dia tewas lalu Sin beralih lagi ke Bayu berbeda dengan Nomura yang menjalankan aksinya dengan penuh rencana Bayu malah kebalikannya setelah membunuh Rizal anaknya si Dharma aksinya malah kepergok oleh para penjaga Dengan susah payah Bayu harus kabur dari kepungan para bodyguard Rizal kita kembali lagi ke Nomura setelah berhasil menghabisi Ahmed dia pun kembali mendatangi Midori dan tanpa basa-basi dia langsung membawanya keluar Akan tetapi ketika dia memasukkan Midori ke bagasi mobil dia didatangi seorang detektif yang kebetulan lewat di sana detektif ini pun mencurigai gerak-gerik Nomura tapi beruntung ketika detektif itu ingin kembali memeriksanya rekan yang satunya memanggil dan berkata jika barusan ada sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di bar padahal pelakunya si Nomura itu sendiri lalu setelah itu Nomura membawa Midori ke rumahnya dan langsung mengikat Midori di sebuah kursi di sini Nomura langsung menghubungi Bayu dan dia berkata dia ingin membuat sesuatu yang spesial bersama Bayu dengan mempertunjukkan aksinya secara langsung melihat hal itu Bayu pun ketakutan dan menyuruh Nomura untuk menghentikan perbuatannya tapi belum juga memulai aksinya ternyata Hisai mendatangi rumah Nomura dan dengan terpaksa Nomura mempersilahkan Hisai masuk di sini Hisai langsung memarahi Nomura karena gara-gara hasutannya membuat Soichi berani melukai anak lain dan sekarang pihak sekolah mengancam akan mengeluarkan Soichi dari sekolah namun si Nomura berdali dan dia tidak merasa bersalah karena menurutnya dia hanya memberikan tutorial agar Soichi ini tidak diganggu lagi oleh anak-anak nakal di sekolahnya seolah mengerti semua hal tentang Hisai Nomura berbalik menyalakan Hisai dan mengungkit kejadian sebelumnya ketika Hisai ingin mencelakai Soichi hingga terjadilah perdebatan diantara mereka tidak berselang lama Hisai mendengar suara teriakan Midori yang meminta tolong kemudian Nomura berkata bahwa seharusnya Hisai menjauh darinya namun kini sudah terlambat dan Hisai pun menjadi target Nomura selanjutnya ketika Nomura ingin menyerang Hisai tanpa diduga Hisai menyerang Nomura menggunakan stun gun yang diberikan Nomura kepada Soichi sebelumnya lalu dia pun bergegas pergi ke sumber suara untuk menolong Midori di saat mereka berdua berusaha kabur dari sana mereka dibuat terkejut karena melihat ada tubuh seorang wanita yang sudah diawetkan dan ternyata itu adalah mayat dari kakak perempuan Nomura yang dulu pernah dia ceritakan sesaat kemudian Nomura pun datang dan langsung menyerang mereka disini Hisai mencoba melawan dan berhasil memukul kepalanya menggunakan vas bunga mereka kembali berusaha kabur namun sayang usaha mereka sia-sia Nomura berhasil menyusul dan langsung membunuh mereka berdua singkat cerita disini Nomura memutuskan untuk pergi menemui Bayu di Indonesia entah apa tujuannya namun sebelum pergi dia membakar tubuh kakaknya terlebih dahulu agar tidak ditemukan siapapun lalu kita kembali ke Bayu yang sedang tertidur lalu sesaat kemudian Ellie membangunkannya dan ternyata Ellie bersama dengan Dina sedang berkunjung ke rumah Bayu disini sebenarnya si Dina masih belum bisa memaafkan perbuatan Bayu sebelumnya tapi yang namanya cinta tidak bisa dibohongi akhirnya keluarga mereka pun kembali baikan dan Bayu ingin memulai semuanya dari awal lagi sehabis dia pulang dari mengantar Ellie sekolah Bayu agak heran karena Dina tidak ada di rumah dan suasana menjadi sangat hening lalu ketika dia memeriksa ke ruang tengah Bayu menemukan sebuah kamera yang menyala dan betapa terkejutnya Bayu ketika melihat isi rekaman tersebut yang memperlihatkan si Dina sedang disekap lalu saat dia membuka pintu kamarnya benar saja si Dina sudah tewas dengan sangat mengenaskan hal ini pun membuat Bayu sangat terpukul dan ketika dia melihat memura di pinggir jalan Bayu berniat ingin menembaknya disini Nomura seakan ingin memberitahu inilah akibat jika sudah tidak lagi sejalan dengannya akan tetapi saat Bayu ingin menembak Nomura tiba-tiba dia ditabrak mobil dan dibawa pergi oleh orang tak dikenal melihat hal itu Nomura berniat ingin mengejar Bayu dengan membunuh supir taksi lalu membawa mobilnya ternyata yang membawa Bayu adalah anak buah dari Dharma Bayu langsung diseret ke atas sebuah gedung yang terbengkalai disana selain menangkap Bayu ternyata Dharma juga menyekap si Ellie Dharma melakukan semua ini karena dia ingin balas dendam ke Bayu yang telah membunuh anaknya si Rizal lalu Dharma menyuruh anak buahnya yang bernama Mamat untuk membunuh Bayu namun tiba-tiba si Mamat malah ditembak dan ternyata orang yang menembaknya adalah Nomura dengan mudahnya Nomura langsung menghajar Dharma kemudian setelah itu dia melepaskan Bayu disini Nomura yang memang dasarnya Kopet dia pun menyuruh Bayu untuk memilih membunuh Dharma atau anaknya akan mati tentu saja si Bayu memilih anaknya dan langsung membunuh Dharma setelah itu dia membuka tali yang mengikat tubuh Eli dan disaat Bayu ingin memeluknya tanpa diduga Eli malah mendorongnya seolah-olah dia sangat membenci Bayu disini Bayu seperti sudah tidak memiliki harapan si Dina mati ditambah lagi sekarang anaknya sudah tidak menganggap Bayu melihat hal itu Nomura mengambil kesempatan untuk menghasutnya dengan berkata inilah alasan kenapa saya menjadi psikopat karena sudah tidak ada lagi orang yang menganggap dirinya kemudian setelah itu Nomura memutuskan untuk membunuh Eli dan menunjukkan ke Bayu betapa kejamnya dunia ini tapi namanya orang tua gak ada yang mau melihat anaknya mati Bayu pun langsung mencekik Nomura dari belakang dan berniat membawa tubuhnya jatuh bersama Nomura disini Nomura pun berhasil melawan dan langsung menembak Bayu namun tanpa dia sadari ternyata Bayu berhasil memborgol tangannya yang membuat mereka berdua pun terjatuh dari atas gedung yang tinggi seketika anak-anak disana berkerumun melihat kejadian itu dan ternyata si Nomura masih hidup yang membuat para bocil itu lari tapi ada satu bocil yang tetap tinggal dan memvideokan detik-detik Nomura yang lagi sakaratul maut dan film pun selesai inilah yang namanya Karma Israel selama ini Nomura kerjaannya merekam detik-detik kematian dari para korbannya dan sekarang Karma datang kepada Nomura dimana ada orang yang merekam detik-detik kematiannya makanya kalau dari kalian ada yang stres atau banyak masalah mending ibadah kepada Tuhan dan meminta doa yang terbaik jangan kayak si Bayu lagi gabut dan stres malah nonton video psikopat ya itulah akibatnya oke lah teman-teman mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video sub indo by broth3rmax